Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bahas dan tonton videonya sempatnya Jangan lupa subscribe Nah disini ada mas-mas yang menanyakan Mengenai pernikahan beda agama apakah diizinkan Lalu dengan keawaman saya dan dengan kehilangan saya Disini saya sudah balas Tapi saya akan mengklarifikasi Dan juga menjelaskan mengenai pernikahan dengan anggota polri Yang sebenarnya disini ada yang menanyakan Mas Reinal Channel mengatakan bisa nikah beda agama atau tidak Sesama polri tapi perempuannya Islam Nah mungkin ini sama-sama polisi ya Jadi polisi dengan polisi itu bisa menikah Polisi laki-laki dan polisi perempuan Polisi dan poluan menikah Pertanyaannya adalah Bisakah menikah dengan anggota polri jika berbeda agamanya Jadi misalnya menikah agama saya misalnya Islam Calonnya ini agamanya di luar Islam Seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan lain-lain Ini bisa gak nih menikah gitu ya Seharusnya hukum perkawinan di negara Republik Indonesia ini Itu tidak membahas mengenai perbedaan agama Jadi menikah dengan pasangan itu tidak diatur tentang perbedaan agamanya Itu tertera pada pasal 2 ayat 1 di undang-undang perkawinan Tetapi baik lagi nih kalau misalnya menikah dengan pasangan beda agama itu tergantung dengan ajaran masing-masing Atau tergantung dengan yang akan menikah tersebut Hanya saja permasalahan perkawinan beda agama ini Sebenarnya sudah tertera bahwasannya itu tidak bisa dilakukan di agama manapun Seperti dalam aturan Islam yang melarang perempuan Muslim dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim Itu ada di ajaran agama Islam di Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 Al-Baqarah justu 2 ayat 221 Lalu ada juga di dalam agama ajaran Kristen Yang menjelaskan bahwasannya perkawinan beda agama dilarang Ini ada di Korintus 6.14.18 Yang dijelaskan tadi nih kalau dia dalam agama Islam yang nominalnya besar Sebenarnya dia di Indonesia ini itu tidak boleh untuk menikah beda agama Tapi kembali lagi kepada pribadi masing-masing Nah untuk menikah dengan anggota Polri Sebenarnya saya sudah langsung bertanya kepada senior suami saya Kepada abang saya, abang Ifar saya yang juga merupakan anggota Polri Gimana kok bisa tidak karena abang Ifar saya ini kerjanya di kantor ya Bisa tidak menikah dengan anggota Polri Tapi beda agama misalnya perempuan Islam, laki-laki yang Kristen atau sebaliknya Abang saya ngomong, enggak, enggak bisa Kenapa? Karena ini sih di dalam persyaratan strukturnya itu enggak ada dibahas Di situ enggak pernah ada dibahas Akan tetapi di bidang pernikahan anggota Polri ini Itu tidak mengizinkan Seperti waktu itu kasusnya Pak Ahok dan juga Bribtu Puput ya Yang seperti kita ketahui bahwasannya Bribtu Puput pada saat itu Muslim Lalu Pak Ahok ini Kristen Nah pada saat memenikah itu jadi Bribtu Puputnya ikut ke Pak Ahok Jadi kalau memenikah dengan anggota Polri itu harus ngalah Salah satunya jadi harus seagama Kristen sama Kristen, Islam sama Islam gitu Jadi seagama gitu ya Kenapa demikian? Karena dengan yang tadi gitu ya Kekentaran agama jadi saling solidaritas gitu Agama Islam bilang nikah sama agama Islam Jangan yang tidak seagama Agama Kristen juga seperti itu Jadi di Polri ini juga menganut kepercayaan itu Jadi untuk sama-sama tenggang rasa gitu Dan untuk pernikahan beda agama ini bukan hanya berlaku di Polri saja Tapi di tentara juga sama Jadi TNI Polri selalu solid ya Jadi biasanya persyaratan-persyaratannya itu selalu berdampingan Mungkin ada cara-caranya yang berbeda Seperti pemberkasannya berbeda Tapi untuk yang lain-lain itu sama Seperti persyaratan nikah beda agama ini Yaitu tidak bisa ditanyi Polri Karena seperti kita ketahui bahwasannya Agak rumit gitu ya Untuk menikah dengan anggota Polri dan anggota TNI Di Republik Indonesia ini Banyak sekali peraturan Dimana ada wawancara dengan calon anak Ada wawancara dengan orang tua juga Menikahnya pun harus benar-benar restu dari orang tua Tidak bisa sembarangan Karena berkaitan dengan penugasan daripada calon pasangannya itu Jadi misalnya polisinya bertugas Nanti kalau misalnya ada masalah Itu akan mengganggu kedinasannya Jadi di negara kita ini Negara tercinta kita ini Tidak mengambil resiko gitu Kalau misalnya mau menikah Dengan prosedur yang sudah saya tetapkan Sudah negara tetapkan Menikah dengan satu pasangan Lalu mengikuti proseduralnya Pengajuannya Persyaratannya Tes-tesnya Dan juga Tidak boleh Menikah dengan beda agama Seperti itu Jadi Harus benar-benar Dipahami dan dimaklumi Di tentara dan polisi Tidak bisa menikah beda agama Jadi menghormati Teman-teman yang ada agama Kristen Dan juga teman-teman yang ada agama Islam Jadi menikahnya itu tidak boleh ya Tidak boleh Jawabannya adalah Tidak boleh menikah Dengan beda agama Di anggota Polri Jadi anggota Polri pun Di dalamnya itu Tidak bisa menikah Polisi laki-laki dan polisi perempuannya Dengan keadaan beda agama Jadi harus satu agama dulu Baru bisa melaksungkan pernikahan Seperti itu Jadi buat teman-teman Kalau misalnya Mengenai masalah ini Mengenai perbedaan agama Kok bisa seperti ini Itu Teman-teman Di berbagai daerah pun Itu beda-beda Karena kita itu kan Indonesia luas banget Dan aturan pimpinan juga banyak banget Ini tidak tertulis Tapi memang Ada di setiap Daerah Pernyataan seperti ini Karena ini juga saya sudah Surveikan Tadi saya bilang Di Abang Ipar Saya di Polres Bekasi Kota Jadi buat yang ingin menikah Lebih Di keras cek lagi Apa-apa yang Akan di persyaratan Maklumat taklumat Dari pimpinan Juga didengarkan Kemarin juga Ada yang membahas Mengenai perceraian Mungkin akan aku bahas Di next video Mengenai perceraian Dan menikah Dengan yang sudah bercerai Seperti itu Saya akan bahas Di next video Ininya pada Kesempatan kali ini Saya membahas Tentang Pertanyaan tersebut Jadi jawabannya adalah Tidak Bisa di crosscheck Di Polda masing-masing Jika memang Di polda kalian Ada Informasi yang Berkaitan dengan ini Dan ternyata berbeda Bisa di Comment di bawah Dan juga Bisa dijelaskan Kembali kepada teman-teman Yang membutuhkan Informasi ini Saya Akan membahas Lebih dalam Mengenai Tentang menikah Dan anak-anak Bota Polri Semampu saya Karena teman-teman Yang sudah bertanya Itu adalah tanggung jawab saya Saya berterima kasih Kepada dukungannya Hingga saat ini Sudah 20 ribu Subscriber lebih Terima kasih atas dukungannya Dan semoga Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman Kayaknya pengajuan nikah Dan Terima kasih Sudah menonton video Sampai akhir Sampai jumpa Di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax